oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam profesional muda berjumpa lagi dengan kita IMTC untuk mengadakan free webinar pada malam hari ini ada pun tema atau topik pembahasan kita di malam hari ini adalah tentang angkor ya jadi prosedur penggunaan akor saat bekerja di ketinggian jadi kita cukup membahas banyak tentang walking at height bekerja di ketinggian dengan instruktur yang berpengalaman di bidangnya sebelum kita mulai pada sesi webinar malam hari ini sebelumnya saya mengingatkan untuk safety induction terlebih dahulu ya jadi bapak-bapak atau ibu yang sekarang mungkin ada di tempat kerja atau di site mohon diperhatikan area nya atau diperhatikan aspek safety nya jangan sampai mungkin saat mendengarkan atau ikut Zoom atau channel YouTube live stream di channel YouTube bisa menganggapkan fatality atau kecelakaan kerja jadi mohon diamankan dulu aspek safety nya atau mungkin eh yang saat ini join pakai laptop atau handphone diperhatikan juga baterai nya jangan sampai tiba-tiba low bed terus cari charger nggak ketemu atau ada minuman 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 yang situ membahayakan mungkin bisa dipisahkan jadi tidak terlalu dekat dengan gadgetnya dikhawatirkan nanti bisa eh menimpa pada laptop atau gadgetnya sehingga bisa mengganggu sesi webinar atau sesu live stream pada malam hari ini oke eh sebelum kita mulai pada sesi webinar pada sesi webinar pada hari ini kita berdoa dulu ya kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing agar sesi free webinar pada malam hari ini diberi kemudahan oleh Allah SWT oke berdoa mulai selesai oke eh kita siapa dulu ya instrumennya Pak Dimas Pak Dimas Aditya apa bisa mendengar suara saya halo halo Pak Dimas Mas Putra ya ya oke eh silahkan Pak Dimas untuk sesi webinar kesempatan malam hari ini saya berikan ke Pak Dimas silahkan Pak selamat malam selamat malam selamat malam juga Pak Abdul sebagai host moderator dan juga teman-teman dari rekan-rekan IMTC ya perkenalkan nama saya Dimas Aditya saya sebagai safety koordinator di proyek saat ini dan memang menggeluti pekerjaan yang memang sifatnya hi Chris ya izin terdengar gak Pak ya clear Pak terdengar ya iya mohon izin sambil berjalan sambil saya share screen sudah terlihat ya sudah kak sudah nama Pak ya kebetulan memang saya menggiati pekerjaan di ketinggian yang memang akhirnya mempunyai sertifikasi Kemenaker dan juga sebagai safety koordinator di proyek beberapa daya proyek dan pastinya memiliki sertifikasi dan saya juga sebagai trainer of trainer di Ikatan Coach Indonesia ya saya kenalkan juga saya juga memiliki tim untuk rescue teknik dan juga bekerja di ketinggian untuk berbagai maintenance pekerjaannya ya ya sebelumnya bisa diperkenalkan teman-teman dari MTC ini dari mana saja halo ya Mas Abdul ya Pak boleh diperkenalkan rekan-rekan dari yang hadir malam ini kita mencoba sih lebih ke sharing ya ya siap sharing ini umum Pak ya jadi kalau biasanya itu dari teman-teman mahasiswa maritim pindahannya Pak Petrus itu bisa juga hadir di sesi webinar juga ini kayaknya kebetulan kayaknya Pak Petrus belum sempat hadir ini Pak yang ada Pak Romario nih Pak Romario kayaknya sama-sama kita satu praktisi nih oh iya siap oh iya siap bapak dimana ya bisa kita mulai disini saya coba memberikan judul dengan prosedur pengundangan angkor saat bekerja di ketinggian ya ya dalam bekerja di ketinggian pastinya teman-teman sudah mempunyai bayangan ya atau bawah di ketinggian pasti bahayanya seperti jatuh atau tertimpa terbentur dan lain sebagainya sampai dengan fatality yang memang kematian ya bisa kita lanjut berikutnya ya sebelum kita mulai seperti tadi Mas Abdul Ghafur juga memberikan safety induction saya juga ingin mengingatkan kembali dalam acara ini dipastikan sinyal dalam koneksinya bagus dan juga posisinya menentukan tidak pasti diperhatikan jarak antara visi atau laptopnya dengan posisi yang memang akhirnya nanti ada agronomis agronomis atau penyakit akibat kerja PHK nya yang dipastikan duduknya juga senyaman senyaman mungkin juga diperhatikan jika lo memiliki atau menggunakan yang namanya visi atau laptop diperhatikan kabel-kabelnya khawatir ada yang yang akan tersandung jika melintasnya dan juga biar merasa nyaman dipastikan ada minuman-minuman hangat nih minuman hangat yang pastinya menambah stamina kita sambil ngobrol-ngobrol malam ini mengenai dengan yang namanya bekerja di ketinggian ya untuk bekerja di ketinggian yang pasti teman-teman disini kita memberikan signboard ya signboard yang melisikan apakah anda sudah melengkapi diri dengan peralatan keselamatan gitu ya nah jika lo kita mau masuki area kerja yang khususnya pekerja di ketinggian maka perlu adanya signboard-signboard yang mengingatkan pekerja agar dia sadar akan bahaya bekerja di ketinggian ya signboard disini macam-macam ya kata-katanya jadi teman-teman bisa memberikan inovasi seperti apa yang pastinya mengingatkan dan melarang ya selain dengan signboard juga setiap pagi untuk kita bekerja di ketinggian kita juga pastikan apa yang namanya checklist PPE atau personal protect equipment yang nantinya akan dipakai oleh si pekerja jadi kita pastikan dulu apakah itu masih layak pakai atau memang sudah harus diganti dengan yang baru apakah masih berfungsi dorsal-dorsalnya juga dilihat kembali webbing-webbingnya adakah yang rusak atau friksi akibat-akibat pergesekan atau tersangkut bahkan kalau digunakan sebagai pekerjaan panas maka ada yang mungkin pernah percikan-percikan api dari silas tadi ya juga yang namanya bekerja di ketinggian di bidang industri bermacam-macam ya jadi ada yang memang digunakan untuk construction steel juga untuk konstruksi maintenance building ada juga yang bisa dipakai untuk wahana industri lainnya seperti di bidang perkapalan juga untuk bidang lainnya jadi bekerja di ketinggian itu banyak yang pastinya digunakan di berbagai macam kebutuhan bidangnya ya seperti juga yang berawalnya dulu dari olahraga dan menjadikan suatu kegiatan outdoor yang kita kenal yang namanya outbound training atau outbound activity ya sedikit mengulas yang namanya perkembangan atau perkembangan akses tali yang ada di negeri kita khususnya di Indonesia perkembangan akses tali di Indonesia berawal di era tahun 80-an dengan mengadopsi teknik-teknik penggiat alam bebas jadi sebelum yang namanya masuk ke dunia industri bekerja di ketinggian itu awalnya dari teman-teman yang yang senang di mountaineering jadi atau berkegiatan di alam bebas jadi dimana di sana adanya teknik-teknik dengan penelusuran goa atau penurunan tebing semuanya menggunakan akses tali nah berjalannya waktu di tahun 1987 berjadilah asosiasi pertama di dunia yang disebut yang bernama Internasional Rope Akses Trade dan berlokasi di Inggris di Indonesia sendiri berkembang akses di tahun 2007 yang diadakan TOT untuk pelatihan kerja di ketinggian dahulu teknisi akses tali awalnya yang sekarang akhirnya berkembang menjadi di TKPK di tahun 2016 ya next ya tadi kita sudah ulas sedikit yang namanya bekerja di ketinggian bekerja di ketinggian ada yang bahaya utamanya yang pasti jatuh dari step ke akses atau dari lantai kerja ke lantai struktur atau sebaliknya jadi bahaya di ketinggian pastinya bahayanya jatuh yang mengakibatkan major sampai dengan fatality banyak kerugian-kerugian yang mengakibatkan terjatuh akibat bekerja di ketinggian persyaratan utama untuk bekerja di ketinggian pastinya jika memungkinkan hilangkan karena di dalam K3 itu ada yang namanya eliminasi substitusi administrasi dokumen kontrol engineering kontrol juga APD Pak alat perlindung diri nah dari hirarki itu maka kira-kira bisakah yang namanya bekerja di ketinggian kita eliminasi kira-kira bisa gak nih teman-teman boleh ada yang bisa kita komunikasi tidak Pak tidak bisa di eliminasi ya Pak Abdul ya tidak Pak ya tapi pasti bisa dikerjakan ya iya oke nah akhirnya ada berbagai persyaratan utama jika memungkinkan kalau memang dihilangkan dihilangkan tidak bisa di eliminasi akhirnya kita memilih yang namanya substitusi hanya orang yang memenuhi syarat dapat bekerja di ketinggian contohnya pastinya pekerja ketinggian wajib memiliki yang namanya sertifikasi ketinggian working adhack di sana ada TKPK teknisi pekerja ketinggian juga TKBT tenaga kerja bangunan tinggi dan juga yang namanya working adhack juga sebagai teknisi skateboarder nah itu banyak persyaratan yang memang akhirnya ditempu oleh para pekerja ketinggian ya yang kedua berikutnya pastinya di dalam bekerja di ketinggian wajib adanya yang namanya surat izin kerja pak karena di sana sudah termasuk potensi bahaya tinggi yang mengakibatkan fatality atau kematian nah selain itu juga yang namanya APD nya pun harus APD yang memang certified sesuai dengan licensi penggunaannya jika kita bekerja di struktur maka menggunakan APD working adhack yang sudah ada spek-speknya gitu ya juga ada licensi atau pengeluar dari merek-merek tertentu gitu ya nah berikutnya juga dipastikan juga apakah yang namanya bekerja di ketinggian juga ada sub-sub atau pendukung-pendukung sarana seperti adanya peranca atau yang memang langsung yang namanya kita pembuatan angkor sistem atau melalui akses tali jadi persyaratan-persyaratan dimana tadi kita persyaratan utama yang wajib dilakukan oleh pekerjaan ketinggian dan pastinya adanya tersedia rencana penyelamatan adanya petugas-petugas yang memang yang rescue untuk standby di area set ya next ya hajat jadah kita kilas hajat dari bekerja di tinggian terjatuh masih tetap terjadi ancaman di beberapa pekerja di ketinggian jadi bahaya-bahayanya mungkin setiap tahun yang namanya bekerja di ketinggian selalu ada dan bagaimana tugas kita untuk meminimalisir hajat-hajat dari para pekerja ketinggian jadi bukan hanya pekerja ketinggian mungkin di daerah lingkungan kita ada yang terjatuh dari yang namanya membenarin genteng gitu ya terjatuh itu kan gak tercatat di snarker jadi hanya beberapa yang memang tercatat di snarker dan banyak bahaya-bahaya yang namanya pekerja ketinggian selalu ada nah salah satunya penyebab kita terjatuh atau dikarenakan oleh kelalaian pastinya pekerja tidak memakai pelindung diri pekerja merasa dia pemberani kuat tulang baja otot kawat tulang besi ya kan pastinya mereka merasa bahwa jatuh mungkin tidak akan terjadi pada dirinya tapi pastikan itu yang namanya bekerja di ketinggian bahayanya jatuh dan dipastikan terjatuh itu merupakan gravitasi yang pasti terjadi jadi tidak mungkin yang namanya gravitasi itu membohongi ya jadi tidak tersedianya juga yang namanya pengaman atau sarana peralatan yang cukup untuk potensi bahaya jatuh gitu ya nah selain kita menggunakan peralatan-peralatan perlindung diri juga peralatan-peralatan dukung lainnya wajib kita bawa ya seperti yang namanya peralatan pencegah jatuh atau working position juga ada yang namanya kuklang liat absorber nah itu banyak di ciptakan oleh berbagai perusahaan yang memang untuk menciptakan peralatan-peralatan pencegah jatuh iya next di sini kita sudah tahu yang namanya regulasi standar keselamatan kerja regulasi standarnya ada OSA Eropa Popule dan juga ENC untuk Amerika dan OSA juga untuk Amerika dan di Indonesia sendiri ada yang kelasnya SNI nah itu yang isinya membedakan namanya syarat penggunaan APD di setiap negara yang membeda-bedakan atau batasan-batasan kerja di ketinggian di Eropa sendiri 1,8 yang tercatat di dalam OSA atau ENnya di Amerika ada sekitar 1,8 yang ada di ANSI dan di Indonesia sendiri masih mengikuti aturan-aturan yang ada sementara di Kemenata sendiri dipastikan adanya ketinggian yang membedakan atau adanya potensi jatuh dari ketinggian atau adanya cedera yang akhirnya berapapun tingginya ada yang 1,2 wajib menggunakan full body harness atau dinyatakan sebagai pekerja ketinggian menurut pemenata 09 2016 yang dikala keluarnya atau pertama di Indonesia dinyatakan oleh Kep Dirjen atau Kepulusan Dirjen Tenaga Kerja yang akhirnya berkembang-berkembang menjadi Termin Akar 09 2016 mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dalam bekerja ketinggian ketinggian dengan aktivitas atau kesibukan pekerja yang dikerjakan oleh tenaga kerja pada tempat kerja di permukaan tanah perairan atau perbedaan tinggi atau platform yang mengkibatkan tenaga kerja terjatuh bahkan cedera atau meninggal dunia juga bukan cuma nyawa melainkan juga atau benda yang juga menyebabkan kerugian bahkan kerugian waktu kerja juga jika lo memang diprojek ya dipastikan dalam bekerja ketinggian sebelum bekerja di ketinggian bekerja harus meyakini kalau bahwa angkor yang tersambung atau penambat yang dibuatnya dipastikan kuat dan memiliki beban 4 kali lipat dari berat badan manusia atau berat badan dirinya kurang lebih sekitar 363 kilo atau sama dengan berat 4 berat pekerja gitu ya nah juga dipastikan angkor memiliki suspensi atau daya kejut sekitar 22 kn atau kita indonesia 2,5 ton gitu ya ya untuk perangkat pelindung jatuh sendiri tadi kita sudah jelas ya perangkat sendung nato yang namanya APD ada terdapat di pasal 21 di undang-undang 8 tentang APD dan juga di Permen 9 2016 ada yang namanya perangkat pelindung jatuh perangkat pelindung jatuh yang memang kolektif atau perorangan dan perangkat penahan jatuh yang memang kolektif atau perorangan disana diciterangkan apa saja yang menyangkut dengan perangkat atau penjaga jatuh teman-teman bisa langsung lihat sendiri di Permen 9 2016 untuk mempersingkat waktunya kembali ke Permen 9 2016 disana ada perangkat penahan jatuh tadi kita bisa baca perangkat penahan jatuh sebagai pasal 23 perangkat penahan jatuh kolektif ada yang dipasang dan penahan jatuh 15 kilo Newton dan tidak mencederai tenaga kerja yang jatuh jadi untuk alat teknologinya kita bisa menggunakan safe rectangle lanyat atau PFL personal portable lanyat ya teman-teman bisa menggunakan alat-alat yang memang sudah diciptakan di berbagai merek perusahaan dagang yang ada di Indonesia jadi sesuai dengan kebutuhannya ya selain dari yang namanya peraturan-peraturan tadi penerapan penerapan faktor jatuh juga harus diperhatikan yang namanya call factor atau faktor jatuh nah faktor jatuh sendiri ada faktor jatuh yang memang kita klasifikasi ya faktor jatuh nol akhirnya teman-teman bisa melihat gambar yang mana tidak angkur yang digunakan mengikatkan tali penghubung antara angkur yang dan sabuk pengaman tubuh berada di atas tenaga kerja jadi dipastikan angkur dalam posisi di atas kepala kita maka dalam artian itu call factor nol nah untuk call factor sendiri satu angkur yang digunakan untuk mengalirkan tali penghubung angkur berada di bawah badan kita nah itu menyebabkan si pekerja mengalami suspensi trauma dan wajib dilakukan penyelamatan dan juga untuk pekerja di ketinggian jika lo mengalami yang namanya faktor jatuh satu maka teman-teman wajib me-evakuasi dirinya sendiri bahkan juga rekan kekerjanya nah kembali lagi ke fail factor fail factor disini tertuang di dalam Permenakres Gidan 2016 teman-teman bisa buka sendiri nanti di pasal 18 ayat 3 karena tubuh masih dianggap mampu menerima dampak hentakan jadi di dalam kita fail factor 1 maka ada yang namanya suspension trauma dan orang yang mengalami tersebut ada kemungkinan terpingsan atau jika lo memiliki riwayat penyakit diantung maka bisa fatality begitu juga fail factor 2 maka fail factor 2 merupakan bahaya lebih tinggi lagi dari fail factor 1 yang memang kita harus sindarkan itu maka dalam pemasangan fail factor 2 2 kali lipat jatuh yang ada pada pekerja maka jika lo pengaman atau penambat angkornya berada di bawah kaki pekerja maka dia akan 2 kali lipat jatuhnya lebih parah dibandingkan fail factor 1 fail factor 1 fail factor yang memang harus kita pilih amannya di fail factor 0 yang pastinya setiap angkor berada di atas kepala kita ya ini juga ada yang definisi angkor seperti judulnya angkor atau dalam bahasa Indonesianya pendambat sering juga disebut anchor ya ada sebuah sistem pengaman yang awalnya bisa tersedia di alam terbuka atau memang kita buat atau kita rencanakan kita desain sendiri untuk di bidang industri dan memiliki lisensi atau pengakuan bahwa si angkor memiliki kekuatan jadi ada beberapa PJK3 yang memiliki inspeksi yang namanya angkor sistem teman-teman bisa secing di sana nah bentuk angkor sendiri bisa kita menggunakan yang namanya struktur dengan dipastikan si pekerja memiliki skill yang namanya penotting note atau memiliki pengetahuan tentang simpul atau jenis-jenis simpul juga penggunaannya dan ini berbagai jenis yang memang pastinya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan atau jarak penambat jatuhnya jadi bisa disesuaikan oleh si pekerja sendiri untuk angkor banyak jenisnya atau langkah-langkah pertimbangan beberapa pertimbangan untuk pembuatan angkor semua pertimbangan itu akan menjadi acuan dipastikan juga benda yang dijadikan titik penambat rumpuan angkor itu kuat dan sanggup menahan 4 kali lipat beban pekerja dan juga besar dan berat bebannya pun dipastikan akan diterima angkor teman-teman bisa memastikan secara visual langsung melihat jikalau memang kita akan membuat penambatan atau membuat angkor sistem di sini banyak juga yang dipastikan itu langkah-langkah mau digunakan di media apa atau mau direncanakan siapa pastinya ada perencanaan kalau jikalau di K3 adanya PDCA plan do check action maka teman-teman juga dalam pembuatan yang terpunggu selalu memastikan atau mengkomunikasikan kepada si pemilik gedung ya jikalau memang terdapat kita menggunakan di area maka teman-teman juga memastikan yang namanya cek welding weldernya atau welding hasil apakah sudah dilakukan pengujian ya dari badan-badan atau PJK3 yang memang diakui dan adanya sertifikasi yang dikeluarkan oleh PJK3 mengenai yang namanya uji kelayakan nah ini salah satu angkor yang dipakai untuk di walking up hack atau walk resten bekerja dengan pengakangan jadi untuk media yang memang kalau di industri di area atap-atap workshop atau gedung-gedung gitu ya bisa digunakan yang namanya angkor permanen atau buatan ya kualitas angkor yang baik pastikan juga dibalik langkah-langkah tadi adanya kualitas angkor yang baik angkor yang dapat menahan seberapa berat kekuatan atau beban itu yang bisa saja terjadi pada penggunanya jika low semua selain itu salah penempatannya jadi dipastikan penempatannya itu benar-benar kuat pak jika lo terjadi kegagalan pada angkornya maka alat apapun yang kita gunakan akan sia-sia gitu ya dan tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya nah itu yang harus diperhatikan kualitas-kualitas angkor untuk angkor yang menggunakan dinabol juga dipastikan struktur dari si tembok atau betonnya memang benar-benar beton ya atau corcoran yang bukan dari batah hebel gitu ya nah itu jangan sekali-sekali digunakan untuk penambatan jika lo memang angkornya tidak memungkinkan ya nah dalam semua kasus sifat angkor adalah ya sanggup menahan beban potensial memuat dengan perlakuan yang semestinya jadi dipastikan si angkor itu benar-benar sanggup menahan beban yang akan kita gunakan atau kita lakukan pekerjaan nah sebisa mungkin angkor itu gampang dibuat atau mudah penempatannya cepat dibuat atau cepat dibongkar pastinya memerlukan sedikit peralatan jadi tidak perlu banyak-banyak karena dalam pembuatan penambatan maka adanya pasti adanya reader yang membuka jalur untuk melakukan penambatan jadi dipastikan semaksimal mungkin pendistribusian ban se-efektif mungkin mudah dijalankan dengan tepat gitu ya jadi pastinya semuanya jangan dipersulit dan dipastikan peralatan yang kita pakai atau yang akan digunakan sebagai angkor benar-benar berkualitas dan tidak menjadikan yang namanya angkor yang kita buat itu jebol jadi dipastikan semuanya kuat dari peralatannya mereknya juga cara kerjanya semua kita lakukan asemun sebelumnya contoh di mana angkor digunakan untuk menyusun tali atau untuk jalur rappling jika memang kita di berkegiatan di alam terbuka gitu ya maka ada yang disebut jalur rappling atau di dunia industri nya jalur deskender gitu ya untuk penambatan akses tali dari menggunakan teknik-teknik deskender askender untuk di dunia industri nah juga untuk tasion session belying untuk pemanjatan multi dunia di kontenering bisa ada yang namanya pembuatan angkor itu kita melakukan pemanjatan bersama gitu ya ada leader atau moving together nah itu jadi si leader membuat atau membuka dan di backup oleh orang kedua dan orang kedua selanjutnya di backup oleh orang ketiga maka jika lo ada kesalahan pada orang pertama maka terjadilah tiga-tiganya itu benar-benar terjatuh atau angkor mengalami kerusakan ya next ya disini tadi kita sudah bahas sedikit tentang jenis-jenis angkor ya jika lo kita lihat yang namanya jenis-jenis angkor ada yang namanya natural angkor dan juga ada yang namanya artificial angkor salah satu gambar yang kita lihat atau saya sajikan disini adanya yang namanya natural angkor kita buat dengan dinabol di tebing-tebing dengan angkor melakukan penambatan untuk teknik pemanjatan nah biasanya untuk di artificial angkor atau itu sering digunakan di bidang industri gitu ya dalam sistem angkor sangat disarankan untuk membuat yang namanya lebih dari satu titik angkor gitu ya jadi tidak cuma satu titik angkor diwajibkan terkonekting minimal dua atau tiga titik angkor three point angkor gitu ya nah ini yang berfungsi untuk meminimalisir terjadinya terjadinya file pada pembuatan angkor gitu ya jadi jika lo memang harus dilakukan penambatan maka lakukanlah minimal tiga titik penambatan yang akan menjadikan fungsi angkor benar-benar berfungsi sama-sama beban tariknya terbagi di tiga titik tersebut ya ini natural anchor natural anchor penambatan alami yang memang jenis-jenis angkornya terpasang pada media alam ya bisa dimanfaatkan pohon-pohon atau tebing-tebing juga celah-celah tebing yang memang dipastikan bisa menjadikan penambat atau angkor angkor sering dilakukan untuk natural maka yang fungsinya untuk pekerja atau teman-teman yang bersenang berkegiatan montenering atau pemanjatan atau climbing seperti di tebing-tebing juga penyusulan goa menggunakan berbagai macam angkor natural gitu ya dan juga kalau di dunia wisata gitu ya ada yang namanya Outbound Training Tour nah itu sering-sering juga menggunakan permainan-permainan flying fox yang menggunakan angkor teknik alam atau memang angkor artifisial yang dibuat dari penyelenggara penyelenggara ya ini artifisial angkor ya artifisial angkor kita juga bisa lakukan penambatan di struktur-struktur skill ya yang memang didukung dengan peralatan-peralatan yang memang si pekerja wajib memiliki skill tersebut artifisial angkor atau penambatan buatan adalah jenis ringker yang sengaja dipasang pada titik-titik tertentu dengan bantuan peralatan khusus tentunya peralatan-peralatan khusus dalam panjat tebing seperti fanfren nut board dan sebagainya peralatan sebut juga dipasang dan ditancap di bor permukaan tebing ya seperti memakai dinabol dan juga menggunakan yang namanya di struktur beton bisa kita lakukan pengeboran dan juga di struktur steel kita lakukan welding atau penambatan menggunakan simpul-simpul yang memang sudah dilakukan uji oleh pihak terkait yang berkompeten ini angkor industri yang sering digunakan di berbagai kontraks steel kontraks ya nah itu banyak-banyak macamnya gitu ya banyak juga alat-alat yang memang canggih-canggih Pak untuk bekerja di ketinggian itu ada yang strap clamp ada beam clamp nah sesuai dengan ukurannya banyak juga merek-merek dagangnya dan sesuai dengan kebutuhan juga dari berat beban atau loadnya juga dipastikan tersedia semuanya dan diharapkan si pekerja juga dipastikan bisa dalam penggunaan atau pemasangan dan instalasinya untuk laku pembuatan angkor sistem ya untuk di penambatan struktur kita bisa menggunakan strap jangkar ya yang dari berbagai merek dagang banyak dijual bebas di dunia industri dan ini sering dipakai di area beam yang memang bisa di adjustable untuk lebar atau space dari si beamnya ya nah juga ini ada dinabol atau apa ya daring daring anchor atau bolt ya yang memang sudah ter sertifikasi dan sudah memenuhi uji pelayakan dari pihak-pihak yang berkompetensi ya ini yang sering dipakai di berbagai perusahaan manufaktur ya jika lo sudah berproduksi gitu ya ini ada yang namanya mobil angkor white jadi dia bisa ke knockdown yang memang kita bisa tempatkan di area mana saja sesuai space-nya jadi diharapkan si pekerja aman berada di rooftop juga aman berada di pinggir sisi potensi bahaya jatuh yang akhirnya bekerja dalam pengakangan atau resten ya teknik pemasangan angkor teknik pemasangan angkor ya dipastikan juga tadi kita sudah kilas ya yang namanya teknik pemasangan menggunakan berbagai macam simpul ya atau sebagai macam alat pendukung lainnya nah ini kita menggunakan yang namanya angkor strap atau webbing angkor untuk dilakukan pemasangan yang namanya struktur atau pilihan sebagai tambatan gitu ya nah dipilih dulu tambatannya mau di bidang apa dan disesuaikan juga dari si webbing strapnya nah pastinya pastikan Anda menemukan atau memasang di lebih dari satu titik angkor gitu ya sebagai titik angkor utama atau main angkor dan juga sebagai angkor backup nah dipastikan dua beban itu terbagi dan juga kalau perlu ada yang namanya tiga penambatan untuk backup angkor sistem dari dua titik tersebut ya untuk penambatan angkor sendiri juga bukan cuma itu nah si pekerja juga wajib memiliki skill simple yang memang sesuai dengan kebutuhan dari pemasangan angkor yang akan digunakan sebagai media pekerjaan apa ya masih terdengar ya suaranya ya Halo Mas Abul Masih ya suaranya jelas jelas ya ya dalam pembuatan angkor kita pastikan juga teman-teman memperhitungkan atau melakukan asesmen selain dari yang namanya tadi kuat atau tidaknya tambatan yang kita buat juga dipastikan juga yang namanya sudut angkor disini sudut angkor setelah anda memilih sling atau webbing di titik angkor yang telah ditentukan selanjutnya akan menambat atau pembuatan titik angkor perlu dipertimbangkan juga seberapa sudut yang memang aman untuk dilakukan pekerjaan gitu ya disini ada yang sekitar 45 derajat sudutnya maka kekuatannya di sekitaran 50% maka hitungannya masih aman dan jarak aman atau di antara sekitar 160 sampai 180 maka harus diperhitungkan kembali yang namanya sudut angkor jadi sudut angkor jadi sudut angkornya pun harus diperhatikan berat bebannya disesuaikan juga titik tambatnya gitu ya maka itu juga disesuaikan dengan simpul nantinya yang berhubungan dengan tambatan lanjut nah ini untuk mengulangi kembali apa sih pengertian simpul gitu ya seorang bekerja ketinggian wajib memiliki skill yang namanya penoting atau simpul bisa menyimpul dan pandai sesuai dengan penggunaannya jadi tidak hanya bisa melainkan dia juga disesuaikan sesuai penggunaan dari si simpul tersebut nah pengertian simpul disini simpul adalah suatu teknik ikatan tali atau benang yang mudah diikat suatu rangkaian tali yang mudah dibentuk untuk mengawali ikatan sifatnya mudah diingat dan mudah diurai kembali jadi simpul sendiri ada yang namanya simpul mati atau yang sering juga kita sebut simpul hidup nah simpul mati sendiri jadi kalau pekerja itu main bebet-bebet-bebet nah diran ditarik terbeban dan itu sangat susah sekali dibuka yang akhirnya malah dengan cara singkat potong saja gitu ya nah itu banyak terjadi ya itu merupakan kalau di ketiga menurut saya sudah masuk yang namanya insiden atau kerusakan dari alat pengaman kerja jadi sedikitnya kita harus meminimalisir yang namanya merusak membuat atau namanya membuang atau juga menghilangkan yang namanya alat kerja di dalam suatu pekerjaan kita nah ini ada berbagai jenis macam-macam simpul ya kalau belajar ini mungkin teman-teman sudah dulu pas pramuka sudah mengalami ya Pak atau bahkan pernah mengikuti mungkin sekarang juga ada juga yang wah saat pramuka saya nggak masuk nah ini yang menyebabkan sebenarnya simpul sudah kita pelajari nah simpul sudah diperkenalkan juga di dalam kehidupan keluarga gitu ya nah banyak yang namanya simpul jenis-jenisnya di sini ada butterfly knot atau barrel knot dan juga ada yang namanya pressure main dan juga ada yang double pressure main ada yang namanya simpul jenis-jenisnya atau per hand knot nah macam-macam simpul ini nah teman-teman bisa mempelajarinya sehingga bermanfaat di saat di dunia kerja atau di rumah gitu ya nah ini ada beberapa gambar-gambar aktivitas angkor gitu ya nah ini angkor yang memang dibuat sengaja untuk penambatan yang dilakukan di sebuah proyek contraction steel jadi bukan cuma di last lain kan juga ada uji penetran yang dilakukan oleh orang yang berkompeten dan didaftarkan di suatu PJK3 yang memang berkompeten ini juga ada yang namanya gambar atau angkor yang ini merupakan failfaktor 1 nah untuk mencegah jatuh dipastikan kita minimal failfaktor 1 tapi tetap yang namanya failfaktor 1 adanya suspensi trauma atau adanya penyelamatan di dalam pekerjaan maka yang terjadi ini adalah nermis gitu ya ada kemungkinan juga mempunyai fatality jadi dipastikan angkor tetap ada di kepala kita nah contoh daftar faktor 1 ini yang terjadi di saat terbeban maka si pekerja aman dan tetap terpijak pada struktur yang menggunakan teknik penambatan lifeline angkor yang memang sudah sudah industrial dan sudah layak uji dan bersertifikasi ANSI sesuai dengan beban 4 sampai 5 orang pekerja ya lanjut nah sedikit mengulas apa yang namanya kemungkinan jatuh dari ketinggian ya kira-kira Pak kalau untuk pekerjaan elektrikal mekanikal seperti ini bolehkah kita bekerja di tangga dalam batas waktu yang memang cukup lama ya kira-kira boleh gak nih Pak Abdul aman gak sini pekerja ini nih halo Pak Abdul iya Pak iya kemungkinan jatuh dari ketinggian untuk pekerja mekanikal elektrikal dengan posisi kerja seperti ini kira-kira aman gak ya gitu ya jadi biar kita ada interaksi nih tidak aman Pak tidak aman ya full safety harness untuk yang namanya bekerja di ketinggian jadi kebijakan yang namanya regulasi tetap ada di dalam perusahaan dimana teman-teman akan bekerja gitu ya nah untuk perusahaan yang memang sudah memiliki SMK3 atau sistem manajemen kerja selamatan kerja maka dia akan menganut regulasi-regulasi yang memang ada di Indonesia dan gak menutup kemungkinan juga regulasi-regulasi di ISO atau ANSI dan OSAH di Eropa nah itu juga tetap dipergunakan dalam bekerja di ketinggian jadi untuk bekerja yang memang sistem menggunakan tangga pengaman dipastikan struktur tangganya benar-benar terpijak gitu ya ada yang memegangi atau backup si pekerja dan lebih amannya lagi tangganya diikat sisi pekerja yang menggunakan angkor sistem gitu ya nah sampai sini kita coba berdiskusi sudah satu jam Mas Abdul Gokur ya terima kasih salam sehat dan sukses selalu saya dengan Dimas Haditya siap berdiskusi untuk pembelajaran yang malam ini coba berbagi tentang angkor untuk bidang industri gitu ya peranan angkor untuk bidang industri mungkin bisa minum-minum dulu Pak ya siap siap silahkan minum-minum dulu Pak untuk biar pengkorokannya biar lancar demikian untuk materi tentang angkor yang sesuai untuk perusahaan selanjutnya kita ada sesi diskusi sebelumnya untuk masuk sesi diskusi bagi teman-teman yang ingin untuk mendapatkan sertifikat pada sesi malam hari ini pada webinar pada malam hari ini yang belum sempat isi form registrasi bisa isi form sertifikat jadi nanti bisa mendapatkan sertifikat pada malam hari ini izin untuk share ya sebentar dulu oke sudah nampak ya di kolom chat yang di kolom chat YouTube maupun di kolom chat Zoom sudah nampak ya itu adalah yang mungkin ingin sertifikat pada malam hari ini belum sempat isi form registrasi bisa klik form yang ada di kolom chat YouTube maupun di kolom chat Zoom tidak terlalu lama mungkin ini ada sekitar waktu 30 menit 30 menit untuk sesi sharing ya Bapak Ibu atau tanya-jawab terkait tentang angkor atau secara umum tentang bekerja di ketinggian silahkan yang ingin bertanya bisa raise hand dulu kemudian mengajukan pertanyaannya atau kalau mungkin ada kendaraan di jaringan bisa mengetik di kolom chat baik itu di kolom chat Zoom maupun di kolom chat YouTube silahkan Bapak Ibu semuanya yang ingin sharing atau berbagi pengalaman terkait tentang secara umum bekerja di ketinggian atau tentang spesifik tentang angkor 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 izin Mas siap selamat malam Mas siap selamat malam Bapak dengan siapa di mana dengan Taufik Mas dari Karimun wah dari Balai Karimun ya Pak ya sekarang posisinya enggak di Karimun Mas di mana nih Pak Taufik nih ini saya posisinya ada di Riau Mas oh di Riau ya wah kita masih satu Sumatera nih Pak oh iya saya di Lampung nih Mas ya siap ya salam kenal Mas kebetulan tadi saya mengikuti sesi Zoom ini kan enggak mulai dari awal Mas mulai dari pertengahan saya ikuti sesi Zoom kan ya siap jadi saya agak tertarik juga dengan HSE P2K3 Mas ini saya saya ingin mempelajari dulu lebih dalam boleh kan Mas boleh Mas kita sesinya webinar untuk sharing-sharing sih ya jadi yang saya tangkapi tadi Mas yang bisa dibuka slide nomor 26 Mas sama 27 nanti 26 sama 27 ya memang ini ya ya yang nomor 26 di full screen di full screen mungkin Pak kenapa Pak Dimas bisa di full screen di kolom presentasi itu Pak biar tampak lebih besar itu Pak di pojok kanan pojok kanan iya iya di powerpoint atau tekan F11 atau F5 ya F11 bisa Mas iya F11 mungkin coba Atau kursornya bisa diarahkan di pojoknya kayak gambarnya presentasi itu Pak sampingnya eh besar kecil itu Pak yang warna merah yang warna merah nampak lebih besar lagi Pak nampak lebih besar lagi Pak ya atau saya mumpung belum di PDF saya besarin yang mana nih yang perlu dibesarin yang itu aja gak apa-apa Mas yang ancor ini yang di cat warna merah ini kan ya siap kelihatan sudah ya untuk pembuatan ancor ini Mas ini minimalnya kekuatannya berapa ton Mas ya kembali ke tadi ya udah dikiles juga syarat atau standar dari angkor ya minimal 15 kilo Newton Pak untuk standar penambatan angkor jadi kita lakukan uji juga ya setelah dilakukan welding gitu ya dan tidak boleh satu angkor melainkan seperti media ini ini merupakan tanki sekitar 80 ribu kubik yang jarak antara setiap angkornya kurang lebih satu setengah meter jadi kita bagi di sekeliling area medianya jaraknya satu setengah meter nah beban ininya pun harus dipenetran benar-benar di weldingnya gitu weldernya yang memang dia berkompeten untuk itu sih Pak untuk persyaratannya ini 15 kain untuk di Permen 9 2016 Pak jelas Mas ya jelas jadi untuk yang selit 27 ini gimana Mas selit 27 ini kan untuk pemasangan elektrik elektrik iya nah ini untuk elektrik jadi kembali lagi ke regulasi tempat teman-teman bekerja ya jadi apakah si perusahaan itu memang sudah SMK 3 ya sudah melakukan sistem manajemen keselamatan kerja yang memang terdaftar di snackers tempat gitu ya dan memang sudah memiliki apa ya reputasi maka kalau kita udah terdaftar sebagai perusahaan SMK 3 maka ada tingkatannya atau hirarki dari peringkat-peringkat si perusahaannya jadi ada emas perak bahkan dan ada persyaratan penilaian juga untuk uji layak SMK 3 nah untuk pekerja yang memang seperti ini saya dapat contoh yang memang sepertinya perusahaannya menghalal belum mengacu atau memang pura-pura tidak tahu bahkan tidak mau tahu apa yang namanya regulasi yang dibuat oleh pemerintah gitu ya jadi banyak perusahaan-perusahaan yang memang sengaja merem untuk yang namanya keselamatan ya Pak apalagi berbau yang namanya APD gitu ya nah apalagi APD udah pastinya berhubungan dengan finance gitu ya nah itu kembali lagi ke kebijakan perusahaan atau kembali ke diri pekerja apakah kita akan melakukan pilihan kerja yang memang semuanya aman dan kita pun selamat gitu ya dalam bekerja itu sih mas topik tapi apa nggak mas ini kan kita langsung berhadapan dengan tegangan nih mas ya dengan listrik jadi kalau seumpamanya kita masih memperbaiki listrik masih posisi menyala dan kita pakai ancor pakai kita kan nggak tahu namanya nasib betul betul mas topik tujuh saya karena ya itu memang kadang untuk keselamatan ya kadang orang suka si pekerja merasa memang sebenarnya si pekerja itu tahu bahwa akan ada bahaya atau potensi bahaya kerja gitu ya yang bisa menyebabkan fatality maka kembali lagi ke tuntutan kerja atau progres kerja jika lo disuruh atasan maka si atasannya juga atau si pemberi kerja tidak menyediakan apa yang namanya APD atau alat pelindung diri sesuai dengan bidang kerjanya untuk biasanya ya itu mungkin dia juga untuk mengurangi budget di suatu proyek atau memang yang namanya tidak ada budget untuk itu nah jadi akhirnya si pekerja dituntut untuk apa ya menjerumuskan dirinya sendiri akan si bahaya kerja yang dia akan kerjakan gitu ya mas nah itu kadang berhubungannya kalau di proyek pasti ada si pemberi kerja yang memang ah gak ada budgetnya ah dibeliin tapi si pekerja dirusak alatnya gitu ya atau dihilangkan atau bahkan dijual kembali gitu ya banyak ya mas oknum-oknum yang akhirnya menurut saya kalau di dunia kerja ya menjadikan tantangan kita sebagai praktisi K3 untuk meminimalisir yang namanya potensi bahaya kerja gitu mas mas Topik terima kasih mas ya penjelasannya terima kasih mas Topik salam kenal eh dari Pekan Baru Riau dari teman-teman yang lain mungkin masih ada waktu kalau memang sudah cukup kita close aja untuk sesi sharing pada malam hari ini persilahkan teman-teman yang lain mungkin dari Pak Drico atau Pak Ismail oke besok hari Senin ya sepertinya udah pada jauh nih dari ada Pekan Baru kan udah lumayan nih udah jam berapa di saat ini mas Topik tau nih sama ya masih WIB juga ya Pekan Baru Pak ya iya masih WIB biasanya ada Pak Petrus itu paling semangat Pak ya selesai 2 jam dari WIB Pak Petrus bisa sampai jam 12 malam di sana dia oh iya bisa sampai jam 12 malam itu Pak tapi nggak hadir nih tumpen Pak Petrus nih biasanya itu Pak pas lagi hujan deras ini Pak ya sinyal agak susah sih kalau di Malu di Ambon lagi pas hujan deras ini iya oke dari teman-teman yang lain mungkin mumpung ada waktu ya boleh Pak kita sering-sering atau ada penambahan yang memang kiranya kurang penyampaian gitu ya monggo di tambahkan Pak sudah lama ya Pak Pak Dimas ya di bidang HSE di working at height ya Pak iya Pak Abdul Pak jadi ya awalnya dulu memang hobi ya di olahraga ketinggian yang memang naik gunung atau susur goa gitu ya nah kesini kesini kok ada industrinya gitu ya masuklah ketiga ketinggian dan terus berjalannya waktu ternyata memang pemerintah pemerintah pun mendukung ya Pak adanya regulasi ya kan adanya peraturan-peraturan tentang kerjaan yang memang high risk nah itu keberuntungan juga sih buat saya dan teman-teman praktisi lain yang mungkin ya gitu sih Pak iya Pak kayaknya udah memang udah pada gantuk nih udah jam 9 lewat ya iya Pak kita akus aja ya Pak ya mohon izin Pak ya iya Pak Abdul dan juga teman-teman lainnya terima kasih iya sudah mengempatkan waktunya iya abis ini juga masuk malam Pak oh ini kerja lagi ya Mas Ambulu iya jam 10 nanti siapa nanti perjalanan setengah jam oh Pak Jeffrey nih baru masuk nih dari Pak Jeffrey mungkin ada yang ingin disampaikan sharing atau bertanya tentang materi pada malam hari ini halo Pak Jeffrey masih belum Pak ya oke kalau gitu oh iya siapa Pak saya izin untuk close sharing terima kasih semua atas kehadirannya atas partisipannya semoga ilmu dari Pak Dimas bisa bermanfaat gitu ya akhirnya kau lihat ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Dimas terima kasih teman-teman terima kasih selamat istirahat Pak ya selamat malam semuanya Assalamualaikum izin selamat istirahat Pak terima kasih semuanya terima kasih Pak Dimas ya ya awal ya memang